Menyaksikan busara saudara polisi meringkus 1 dari 6 gembong parkir liar di sekitar Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diringkus setelah polisi menyelidiki video viral seorang warga yang mengeluh tarif mahal parkir liar di Pelabuhan Makassar. Tim Sabara Polres Pelabuhan Makassar meringkus makmur di salah satu warung kopi di Jalan Nusantara Makassar. Pelaku ditangkap saat menunggu kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Sudah berapa lama Anda melakukan penghutang liar? Makmur merupakan salah satu dari 6 orang gembong parkir liar di Pelabuhan Makassar yang diburu polisi. Saya berputar maat dan saya minta lagi parkir yang diseluruh tempat-tempat. Terus? Saya berputar maat. Masih mau mengulang lagi pelabuhanmu? Tidak lagi. Bisa aku sampaikan hal itu kepada teman-temanku? Tidak, bro. Jadi pelaku ini melakukan aksi sudah setahun lebih. Target atau tarif parkir yang sudah ditentukan oleh pelaku berkisar dari 5.000 sampai 100.000 rupiah. Bahkan ada salah satu warga juga yang sudah menyampaikan hal tersebut, tapi tidak melaporkan bahwa mereka itu ditagi sampai 400.000. Jadi kejadian ini sangat menyakiti hati masyarakat. Kasus tarif parkir liar ini terungkap setelah beredar video salah satu warga yang mengeluh membayar parkir ratusan ribu rupiah di Pelabuhan Makassar. Zainuddin melaporkan dari Makassar.